tradisi Islam ada akhlak yang baik dan akhlak yang berlaku ada al-alak Al-Mahmudah dan Al-Mahmudul di dalam Al-Mahmudul sendiri apa kata yang mempunyai arti baik itu adalah Al-Qur'alaq ya bahwa Al-Mahmudul Rasulullah SAW itu mempunyai akhlak yang sangat seperti Aisyah beritanya tentang ahlah Rasulullah menyebutkan bahwa ahlah Rasulullah SAW adalah Al-Qur'an itu sendiri karena kulukul Al-Qur'an dan sungguh-sungguh orang yang memelihara amanat dan janjinya kita mengetahui bahwa orang yang melakukan korupsi itu adalah orang yang tidak memenuhi janjinya janji sumpah jabatannya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya tetapi kemudian menyimpang dari apa yang telah dijanjikannya dalam sumpah tersebut